Musim belum berganti, tapi perjalanan kita sudah sangat jauh Halo, aku Moen, selamat datang kembali di Minecraft Better Mode ya teman-teman ya Bentar, tadi aku tip pengen pantun atau cuma opening awalnya doang Yaudah, begitulah teman-teman ya Jadi, kali ini kita kembali lagi setelah kemarin kita melakukan perlawanan terhadap Ender Dragon Dan mendapatkan Elytra juga Kita mendapatkan Dragon Scale yang dimana itu akan menjadi bahan utama untuk mengagret ke Dragon Armor Tapi masalahnya adalah kita membutuhkan dari Diamond menuju ke Netherite Dan juga di-upgrade lagi ke Dragon teman-teman ya Dan berhati caranya pertama mencari Netherite lalu di-upgrade Itu sangat mudah sekali ya Dan disini aku punya The End City Explorer Map teman-teman ya Dan aku juga sudah menyiapkan roket Aku akan membawa dulu Elytra yang aku punya Ya untuk dapetin Elytra lain biar jaga-jaga teman-teman ya Kita akan bawa dulu Serta kalau nggak salah ada yang bilang untuk Bang coba taruh Ender Eye di tempat yang kemarin abang liatin Lewat itu ya Atau yang tempat tinggi itu teman-teman ya Di atas void banget ya Katanya dengan Eye of Ender ini Satu, kita bisa nge-summon boss teman-teman ya Aku harap itu benar adanya dan kita bisa nge-summon boss Saya banyak bilang Bang, kalau nge-fight jangan takut-takut dong Fight-back kata-kata-kata Soalnya juga emang serem teman-teman ya Entah kenapa aku tuh nggak kuat sama sesuatu yang menyeramkan Jadi mohon maaf teman-teman ya Aku bawa pantom Membrane karena kali ini aku belum punya Mending Sama Anfield juga Jadi sehabis kita mendapatkan Elytra kedua Kita akan mencoba mencari Villager dulu Mendapatkan Mending Berusaha Lalu kita mencoba mencari Nether Eye teman-teman ya Apakah itu bisa dilakukan? Aku akan mencobanya nanti Tapi sekarang kita akan pergi dulu teman-teman ya Perangkatan enaknya disini kita bisa menyatukan armor dan juga Elytra Aku baru tau Dan ya enak aja gitu teman-teman ya Oke Era udah punya Kita udah siap lawan boss juga Oke Oke kita sekarang berada di NCT Langsung aja teleport kayak gitu Oh ini mah NCT yang sama Iya ini mah NCT yang sama teman-teman ya Oke Buang aja kayaknya Kayaknya nggak penting juga Sama yang sana teman-teman Yang katanya Bisa kita pake buat lawan boss Aku penasaran juga jadi langsung Baru jalan sebentar teman-teman Aku baru nge-gliding Dan disana udah ada Oke ini sangat cepet sekali ya Tapi sebelum itu Ini apa yang aku coba? Katanya sih disini ya Apakah bisa? Oh Apa itu opsi delete? Dia kayak Ouch Ouch Dia kayak ada area gitu teman-teman ya Bentar Bentar Disini aja biasa bisa Oh my god Dia nge-prediksi jalanku selanjutnya Wih Oke Aku nggak boleh sampai salah jalan Nge-prediksi banget teman-teman Aku nggak tau Apakah bisa mendekat Bisa kayaknya sih Oke bisa Oh bentar Ganti sword Ganti sword Ganti sword Oh my god Itu apa? Aku bingung Oke apakah kita harus ngancurin ini? Nggak Nggak tau juga kayaknya Nggak bisa dihancurin Di hit juga Aku kena knockback Oh my god Aku kena pembakaran Darahnya nambah terus Apakah Karena ini kayaknya sih Ini bisa dihancurin nggak? Oke bisa Kayaknya emang harus kita Ancurin deh Biar dia nggak nge-heal Sama ini kayaknya Shield teman-teman Dan terima kasih banget buat Yang ngasih tau bang Bang bisa nge-spawn boss Dari Tempat yang kemarin Oh my god Dia pindah kemana? Tiba-tiba di deketku dong Serem Serem Aduh aku kena bakar Aduh bakar lagi Aku nggak bawa pusin Api Api ini Oh my god Oh my god Oke Lumayan sakit banget Oke kembali kau Aduh area lagi Udah mulai area-area ya Kayaknya ya Kalau kalian lihat di atas itu kan Kayak ada titik-titik Dimana Darah satu Darah dua Darah ketiga Jadi tiap darah kayaknya Tiap darah yang hilang Kayaknya bakal menambah Sakit teman-teman Atau mungkin ada skill-skill terbaru Yang belum aku ketahui ya Ouch Oh no Oh no Aku udah ribet Dikasih ribet terus Oke satu lagi Ow Hancur Tinggal satu lagi Terakhir Please Oke hancur Oh no Aku bakal di Geprek Oh Sakit banget Geprekan maut Ala Obsidian ini teman-teman ya Oke kita deketin Remax sword kita sih Lumayan sakit banget ya Oke please bisa Ganti sword biar looting Looting Oke kelar Aku gak tau apa yang terjadi Cuman dia kayak bikin portal gitu ya Obsidian obliterator Oke aku berhasil ngalahin Dia malah kayak bikin Obsidian tembok gitu ya Ini apa Obsidian rune Kita ambil aja bisa gak sih Kayaknya bakal ilang deh ya Tuh ilang teman-teman ya Oke ini udah yang terakhir Dan gak ada lagi kayaknya Kita coba cek di bagian dalamnya Karena aku masih belum tau Apa ada isinya kah Oke gak ada kayaknya Ini gak ada isinya teman-teman Oke kita cek dulu ke bagian atas Gak boleh asal judge Cek dulu kalau misalnya gak ada sih Wajib di Cicimaki Oh ada Salker Oke Oke waktu ya kita cek Salker ini teman-teman ya Hasil dari kita melawan boss Oke kasih obsidian Mungkin karena bossnya obsidian Tapi untuk item-item lainnya sih Gak terlalu bagus teman-teman ya Oke ini yang kita dapetkan Hasil dari lawan boss pertama Aku cuman bawa satu doang Karena aku gak expect Bakal kayak gitu Tapi tujuan kali ini adalah Untuk pergi kesana ya Uh armor ku udah mau hancur Oh my god Kita berada di Ancient Emerald Apakah ini Emerald Atau cuman sebuah es Emerald es doang teman-teman ya Ini kayak di biome Bintang-bintang gitu ya Pertama ngecek di kapal yang hancur Kasih enderpal Biome locator Ambil biome locator Oh my god Kita bisa nyari biome-nya Kayaknya dengan item ini Kita bisa jadi sangat mudah Untuk mencari biome-nya Kita tinggal perlu mencari Namanya aja ya Misalnya search Oke Tapi karena ini di DN sih kayaknya Tapi gak tau juga Apakah ini ngaruh di DN Ada lagi Enderpal lagi Ya kayak gini yang doang Gak banyak yang bagus Tapi kalau misalnya dari kapal Ada yang bagus teman-teman ya Dengan ini kita dapet Elytra kedua kita teman-teman Oke Armor Armor Aduh armornya jelik-jelik banget Diamond Thank you Emerald Sama armor lagi Kita buka chest Aduh kenapa selalu Ada yang merah-merah Why Aku gak tau kenapa Suka banget Tapi yang disini Yang versi ini Pasti ada selalu Encanan yang warna merah Teman-teman ya Ambil chest Teleportation potion Aduh ini apa lagi Aku gak tau itu apa Encanan Encanannya sangat menyebalkan Sekali Tapi kadang-kadang ada yang bagus sih Tapi nyari yang bagus itu Sangat dikit banget teman-teman ya Kita cek lagi Chest iron Oke Ini bagus sih Cuman Enfemblem apa itu Tentunya masuk lagi Ah Cek Aduh Flamability apa lagi Aku gak tau Aduh Aduh Oke skip Disini udah gak ada yang bisa Aku ambil lagi Permisi Uh Musik disk apa ini Bentar Aku biar bisa Ngeletak dengan tenang Aku harus membunuh Mereka semua dulu Oke udah aman sih Udah aman teman-teman ya Waktunya kita cek Ada musik disk Tapi musik disk dari The end ya Penasaran aku ini Apakah bagus atau tidak Dapet demon juga yang banyak Rekal potion Dan gas tear Dan harusnya ini akan menjadi Bagian terakhir yang akan aku cek Apa ini Belum ya Um Oke Ada mending sih Aduh Aduh Lari Kalau misalnya kita dapet Armor yang udah full mending Kayaknya lebih bagus Tapi Ada Encaran merahnya teman-teman ya Insomnia lagi kayaknya Ini pkx bagus sih Hehehe Kayaknya ini udah semua Aku jelajahin Kayaknya aku akan mencari Satu lagi teman-teman ya Karena elite aku juga masih Lumayan banyak Lalu kita mencari NCT lagi Beneran sih dapetnya Deket ya Karena Entah kenapa Aku tiba-tiba dapet juga disini Deket banget Dan bener-beneran ada lagi Teman-teman ya Lihat teman-teman NCT lagi Let's go Tapi ini NCT-nya agak kecil ya Dan ini tuh Kayak bayam alien loh Serius Ini kayak bayam alien Lihat tuh Bola-bola Bola-bola Kayak bunga bola-bola gitu Teman-teman ya Tapi di bawah sini Ada yang kita cari Yaitu NCT Dan NShip-nya juga Oke Oke kita maling lagi Disini Let's go Oke Bagian yang kita tuju disini Aduh Suara bisingnya ini suara apa ya Latera lagi Kayak-kayaknya Yang melutan disini Lumayan bagus banget Ini bener-bener Bising dari game ya Bukan dari tempatku Teman-teman ya Aduh Aduh Ini bising apa ini Gak bikin aku mati kan Tapi ini Bener-bener Serem banget Suaranya teman-teman Aku pikir tadi Ada tukang Yang lagi ngegrinda Atau motong besi Atau apalagi itu teman-teman ya Ternyata ini dari gamenya Oke teman-teman Aku udah kembali ke rumah Dan sekarang Aku udah nyiapin Bahan-bahan untuk Villager Yang ingin aku cari Yaitu mending Dan juga untuk mencari Emerald tambahan Karena aku cuman punya Satu stack 44 Dan selebihnya Gak punya Dan aku hanya punya Book Vatching table Dan lectern Dan yang paling terpenting Adalah Volus heroism Potion ini Potion ini berfungsi Seperti Mengalahkan villager Dan kita akan mendapatkan Diskon Jadi ini juga berguna Teman-teman ya Dan yang terakhir Disini ada Emerald tambahan Kita ambil Please Oke lumayan Dapet Dua stack sekarang Dua stack setengah Dan waktunya kita berangkat Menuju ke villager Tapi Malam hari Skip dulu Jangan lupa untuk Membawa kayu Karena Nantinya kita akan Men-trading Untuk dapetin stick Dan menjual Menuju ke emerald Teman-teman ya Tapi nyari stick Gampang sih Kenapa Oh my god Ganti season lagi Kak teman-teman Oke Seperti ini teman-teman Musimnya Berubah ya Yang sana jadi lebih gelap Wow Masuk sini Kamu akan kupekerjakan Menjadi Librarian Deep fry Kayaknya deep fry ini Bakal langsung jadi mateng Teman-teman ya Jake Jake Kembali Jake Setelah beberapa saat Aku mencari villager Dan aku berhasil Mindah-mindahin Disini aku dapat Fan-mining Sama seperti yang Waktu itu aku pakai Biar langsung Keambil semua yang sama Yang ini belum Dan disini Aku tadi udah Kemakan 2 hari Untuk melakukan Seperti ini doang Disini aku dapet Ini swapping Elyse sebelum aku ambil Disini Kita dapet mending Akhirnya ya Dia namanya M Tapi depannya biru ya Pokoknya biru sendiri Disini kita dapet Sharpness 5 Aku udah ngambil beberapa Fan-mining Mending Dan juga Sharpness Berarti kita udah aman Ini teman-teman Armor kita ya Dan terutama Si Elytra Tapi sebelum kita Beli-beli Barang-barang lain Aku akan coba Minum potion ini dulu Oke Minum Dan aku dapet False heroism Tapi Discon gak? Eh gak Discon teman-teman Terus buat apa dong? Guys Ini pembohongan kah? Apakah ini Dinamakan pembohongan? Aku pikir ini Bakal berguna Tapi false False doang teman-teman ya Udah kita ambil Beberapa mending dulu Karena Dulu kita gak terlalu banyak Teman-teman ya Borong mending Sharpness kan udah ada Level 5 lagi ya Kita borong mending dulu Teman-teman Berarti ada 9 mending Cukup untuk armor Dan tools Tapi kita masih butuh Banyak emerald lagi ya Jadi dari itu Kita sekarang akan Mengubah beberapa Villager Menjadi Vetching Eh tadi dia Vetching juga kah? No jalan kabur Oke disini ada Teman-teman ya Kita beli dulu Dan waktunya kita Mindah-mindahin Biar dia Ketempat pojokan Aku akan kembali lagi Jika Barang-barangnya Aku butuhkan Udah ada banyak Terus kita ngeborong lagi ya Halo kalian berdua Mau duit dong Akhirnya luke Berapa banyak Yang bakal kita dapetin ya Aku cuma bakal Beli mending aja Nyata sih Mencari Unbreaking juga Teman-teman Tapi kalau misalnya Gak nemu juga Yaudah mending aja Udah cukup sih Oke aku udah Dapetin banyak Emerald lagi Dan aku udah beli Tambahan Mending Dan kalian tau teman-teman Disini tuh anehnya Aku banyak beli Tapi harganya malah nambah Kenapa ini? Aku gak bisa beli teman-teman Leliatu Warganya jadi 64 satu buku Mending Dari yang cuman 12 loh Ih parah banget Jadi skep apa kamu sekarang? Hah? Dan juga di luar sekarang Sepertinya menjadi Musim salju Teman-teman Dan Semua sungai Menjadi beku Liatu Tapi kayaknya cuman Bagian aku doang Antara Bagian aku doang Atau karena Aku gak Kebuka semua tempat Jadi cuman Sebagian aja ya Oleh enak sebelumnya Itu musim kemaram Gak apa ya Aku lupa Halo mbak 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 Tunggu tunggu Fiora halo Halo Aku punya bunga gak ya Dia gak mau Gak mau emerald teman-teman Dia gak mau Golden apple Aku bingung disini Cara Memikat hati wanita Gimana Aku udah baca-baca komentar sih Katanya sih ada caranya Cuman gak tau juga Bisa atau gak Dan ini bener-bener Jadi musim dingin teman-teman Walaupun Sebagian belum terkena ya Karena aku Diem di satu tempat doang Keren ya Di modpack ini Musimnya bisa berubah-berubah Dan Pelan-pelan daerah sini Sudah mulai membeku teman-teman ya Lihat tuh ya Di sana udah mulai ada es Di sana ada es Di sana ada es juga Tinggal nunggu Malam hari aja Biar jadi hujan salju Teman-teman ya Oke buku kita dapat banyak Mending Dan subness Dan fan mining Oke Fan mining ini Bakal aku pakai buat D-tools Mending Buat semuanya teman-teman ya Itulah kenapa Aku beli stok Punya banyak banget ini Yang kita butuhin Sekarang itu bener-bener Cuman diamond armor doang Diamond tools Ini encanan baruku Ya Ada yang bagus Kalau yang jelek Kita buang aja dulu Dipinggirin Sisanya sih Ini bagus semua teman-teman ya Udah ada protection 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 Ya kita cari Unbreaking aja Dan tambahin mending Oke itu udah cocok banget Teman-teman ya Sekarang untuk Sword Aduh smite lagi Aduh smite lagi Oke Aduh smite lagi What Subness Aku udah ada Subness sih Knockback Oh Oke ini banyak banget sih Tapi ban Apotops Gak butuh Sweeping edge Kita butuh juga Knockback Unbreaking Dan ini bisa kita gabungin Langsung dengan Subness teman-teman ya Looting juga ada Jadi gampang teman-teman Jeng 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 Oke armor Aduh armor Aku lupa kasih mending dulu deh Armor-armorku sekarang Elytra mending Helm mending Mending dulu semuanya Oke Dan untuk pick access juga Karena nanti aku akan Mining di nether Berharap nanti Bisa kita pake banyak Dan karena ini Fine Fine mining Fine mining Dia bakal main ini Jadi lebih banyak teman-teman ya Perlengkapan kok udah siap Udah full mending semua Jadi kita tinggal langsung Berangkat aja Ke 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 nether Aku kok bingung sendiri sih Dengan biome locator ini Kita bisa mencari Nether waster dengan mudah Berharap aja sih Gak ada macem-macem Teman-teman ya Nether biasa aja lah Oke kita udah di Biome nether biasa Kita tinggal ikutin Kompasnya aja Ini teman-teman ya Kalau kita ngikutin Maaf ya sih Luruh ke sana Tapi ini Crimson kan Tapi masalahnya Ini tuh Jalanannya tidak normal Serem Dan aku gak tau Jalan yang bener itu Jalan yang mana Paling juga Yaudah lah Kita mining biasa aja Teman-teman ya Aduh-duh Daripada kita pergi Jauh-jauh Mending kita mainin Deket aja disini Define mining please Oke lu main Dapet XP juga Tapi kendalanya adalah Gini teman-teman Agak ribet nih Aduh Gak ribet sih Gampang sih Dan kalau gak salah itu Dia ketinggirannya Lupa lagi aku Astaga 11 katu dia Di atasnya 11 Tapi aku akan mencari dulu Teman-teman Nanti kalau misalnya Aku udah dapet 1 Aku akan kembali ya Guys liat Aku lagi menjelajah Mindshaft Kayak mindshaft gitu Tapi di nether teman-teman Tapi aku menemukan Achen Debris Dan ini yang aku Baling butuhin Oh my god Oh Untung gak ada Apa-apa di bawahnya Itu di ketinggian 14 Kalau gak salah sih Tadi aku ngecek Dari ketinggian 8 Sampai 20 ya Dan Ya aku lagi mencari Sedikit XP Untuk memperbaiki What is this Nether ward Untuk memperbaiki Peak X Go teman-teman ya What Nether wardnya keren juga sih Warnanya oren Ini bener-bener Kayak mindshaft Teman-teman ya Emang mindshaft Kayaknya Tapi khusus nether Dan chestnya ini Lumayan banyak banget ya Tapi isinya Gak penting-penting banget Kita baru dapet 1 Teman-teman ya Setelah aku mencari Lumayan lama Kita simpen aja dulu Miningnya lurus aja Biar gampang Di antara Border ini Kalau gak salah sih Waktu itu aku mempelajarinya Di antara border-border Teman-teman ya Bebas mau bordernya gimana Misalkan ini ada Perempatan Empat border gini teman-teman Antara kesamping sana Atau kesamping sini Ikutin jalan yang dikasih aja Selama jalannya itu aman Uh Banyak buat Flynn Tuh kan dapet teman-teman Let's go Yeah let's go Ini aku butuh Oh 2 What? Wait what? What? Eh? Hah? 2? Berasaan tadi 1 doang ya Aku pukul Dan Dapet 3 Oke Udah lumayan banyak buat teman-teman ya Dan seperti itu Cara mencarinya Mudah-mudahan sih Aku dapet banyak lagi ya Lihat dapet lagi Let's go Apakah dapet 2? 1 doang Oke Oke udah 4 Ini udah dapet 1 Teman-teman ya Dapet 1 Ancient debris Enaknya kalau misalnya Ada fan mining Ya gitu teman-teman ya Jadi lebih mudah Terasa lebih santuy aja Sama aja kayak Misalnya kita menggunakan TNT Tapi kalau TNT Kita harus farming dulu Mencari Sandnya Dan juga mencari Gunpowder Kalau misalnya ada farm sih Lebih mudah teman-teman ya Oh Nemu lagi tuh Lihat tuh Oh yeah Kita dapet 1 Kita juga harus sekalian Ngambil quartz ya Karena untuk Memperbaiki pickaxe nya Dia gak langsung Hancur teman-teman ya Oh nemu lagi Yeay Satu doang sih Tapi cuman Seru aja Kalau kayak gini teman-teman ya Lebih gampang Mantep Tanpa takut kena ledakan Atau misalnya ada lava yang jatuh ya Karena kalau misalnya TNT tuh Ledakannya Jauh banget Gede ya Dari mining kali ini Aku gak banyak Dapet XP Karena XP nya Aku alirin ke armor Sama pickaxe ku juga Tapi karena yang aku cari sekarang Itu acendebris Jadi kayaknya gak Ngaruh juga sih Gapapa sih Yang penting Pickaxe nya tetap Bisa kita pake Dan berharap Dapet banyak acendebris Teman-teman ya Yeay Yeay Walaupun kalau kalian Ikutin caraku Agak susah juga Karena kalian gak mungkin Punya pickaxe yang kayak gini ya Kalau misalnya kalian punya Pickaxe kayak gini Gapapa sih Diikutin aja caranya Kalau mau juga kalian Mainnya 3 blok 3x3 teman-teman ya Terus sama pake TNT Tapi yang ngasal juga Gak masalah sih Sebenernya aku juga Gak tau chance nya itu Kayak gimana tuh Dapet lagi 3 Let's go Haha Yeay Udah 13 teman-teman ya Mantap Dan disaat aku lagi Nyari acendebris juga Aku dapetin banyak Nether quartz Gold nugget Dan yang paling penting Juga kita dapet ruby Jadi Yang kemarin yang pengen Kita bikin yaitu Ruby armor Juga bisa kita buat Nanti teman-teman ya Oh dapet Aku lagi ngasih gajah Ngancurin gold Yeay Oh my god Kita bisa bikin Full armor netherite Ini sama tools netherite Juga nih Oh dapet lagi Aduh aku seneng banget Mining kayak gini Teman-teman ya Santuy Dapet banyak banget Acendebris Wow Coba dari awal Aku melakukan hal ini ya Uh aku udah seneng banget Teman-teman Lihat ruby nya banyak banget What Satu find nya banyak banget loh Andaikan netherite Kayak gitu ya Netherite ya Uh Lihat Ada netherite lagi Netherite lagi Yeay Oh dapet lagi Satu doang Kayaknya Satu kah Ya satu aja Teman-teman ya Oke Not bad Dapet lagi Dapet lagi Ini aku dari tadi Mulainya Pas dapet terus ya Lumayan Uh dapet dua Dua tiga Satu lagi kayaknya ya Biar genapin teman-teman ya Kita butuh Satu lagi Biar genap Dimana kamu berada Wahai Acien Debris Kemarilah Dapet satu Pas banget Yes Dengan ini Kita bisa membuat Armor naga Dan juga Tools dari netherite Yang udah kita upgrade Tinggal kita cari Naganya lagi aja ya Biar kita bisa membuat Full armor naga Teman-teman ya Oke teman-teman Kayaknya ini udah aja Kita udah lumayan lama banget Dan udah dapet 24 Tanpa TNT Dan waktunya sekarang Kita pulang ke rumah aja ya Biar Biar kita bisa langsung Memproses ke Bagian selanjutnya Yaitu Bagian paling penting Membuat armor dragon So kita langsung pulang aja Ini tempat Mining Netherite Terus kita pulang Ke base utama Let's go Oke Waduh agak nge-lag Lihat sampahnya banyak banget Teman-teman Oh my god Nggak sampah sih Main item juga ini Uh goldnya banyak banget Dan ini Uh banyak banget Nether quartznya Let's go Go Nether quartz Dan juga gold ingotnya ya Eh gold nugget Lebih tepat ya Sorry Sorry aku salah sebut Saking senengnya teman-teman 24 acendibis Kita masak terlebih dahulu Dan ini ruby Kita next time Udah bisa bikin teman-teman Woo Let's go Ada 2 stack ya 2 stack sih harusnya sih ya Nah 2 stack teman-teman Wuh Mantap Bikin dulu Yang pertama Netherite Oke Nether ingot Bisa nggak ya Bisa nggak ya Bisa nggak ya Bisa nggak ya Oke nggak bisa Kayaknya cuma harus Dari diamond doang Ini armornya udah OP banget Seperti yang kalian lihat teman-teman ya Tapi ini akan jadi Cadangan aja Bagiku Mungkin yang pertama Aku akan sword dulu Teman-teman ya Sword ini penting Dan juga pickaxe Untuk armor aku bakal Maka yang ini Dan sword Sword akan aku tambahin dulu Subness 5 Subness 5 Dan mending Tambahin mending Tambahin Subness Aduh 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 Band of tropods Aduh Nggak bisa digabungin teman-teman ya Aduh Padahal ini udah bagus nih Udah full enchant teman-teman ya Tapi masalahnya adalah Ini band Atropods Aku butuh yang Subness Jadi Aduh Antara nanti akan aku pindahin dulu Berharap dapet Subness sword Ah iya teman-teman Nggak bisa teman-teman tuh Expensive katanya Jadi Aku nggak bisa gabungin Sword ini Atau nambahin Subness ke sini ya Oke Nggak bisa teman-teman Oke sword Aduh Agak sedih si swordnya Nggak bisa Tapi untuk pick x Sepertinya bisa teman-teman ya Oke Kita enchant Kita ubah dulu Menjadi netherite Membreaking sama Mendingnya bisa belakangan Oke Dan terakhir adalah Si Dragon scale Kita bawa dragon scale nya Kita turun ke bawah Gabungin dengan Eh bentar Gabunginnya gimana ini Dismitting Oke dismitting juga ya Berarti dari sini Kita kasih Dragon scale Dan jadi dragon pick x Teman-teman Oh my god Oh my god guys Oh my god guys Wuhuhu Ya Itu lihat tuh Warna ungu dari Ender dragon Wow Keren sih Ini kita bisa bikin Armor Winged ya Winged dragon scale Oke Keren juga sih Dan ada Dragon bow Dragon close bow Dragon trident Oh my god Kayaknya untuk sekarang Helm aja teman-teman Helm sama armor ya Armornya aku gabungin dulu Biar ada protection 4 Kayak gini Oke dan Ya udah Dan kita tinggal gabungin aja Sekarang Netherite 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 nya dulu teman-teman Kita bikin Aduh Oke bikin Bikin Jadi 5 Dan kita ubah dulu Netherite chestplate Diamond helmet chestplate Jadi netherite Dan kita tinggal gabungin disini Yaitu dragon scale Oh my god Oh my god Teman-teman Oh my god Dan netherite helmet Dan Terakhir Wait Elytra ku mana Kalo Elytra nya udah jadi gini Jadinya gimana ya Tapi disini gak ada Mending nya teman-teman ya Bentar Aku ngambil yang biasa dulu aja kali ya Guys Oh my god Oh my god Bentar Aku ngambil wing nya dulu Wing 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 Elytra 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 Turun 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 Dan kita gabungin dulu Armor nya Armor nya biasa banget ya Ini liat tuh Biasa banget Tapi Kalo misalnya udah kita gabungin Dengan Elytra Uh Jadi kayaknya keren nih Tuk-tuk-tuk Dan kita pakai Dan Oh my god Look at this bro Oh my god Uh Ini keren banget Bentar Tapi kita juga butuh Mending ya Biar aman teman-teman Karena ini ada Elytra nya juga Karena kita gak tau Tadi bisa gabung atau enggak Ini Elytra nya Tapi Kalo kayak gini Dia udah gak nyesuaiin sama Cap Oh bentar Kok gak ada cap nya ya Tapi kayak gini keren teman-teman Uh Let's go Karena aku gak sadar dari awal Gak pakai cap Tapi kayak gini Oh my god Aku kayak Naga Ini titisan naga teman-teman Liat tuh Oh my god Dan juga pick X nya Walaupun kita masih dikit banget Baru 3 item doang Helm Baju Dan juga pick X Tapi Kalo ini kerasa banget teman-teman Pencapaiannya ya Tinggal celana kaki Sword X Sovel Crossbow Dan lain-lainnya Masih ada beberapa yang belum aku dapatkan teman-teman Di musim dingin yang ini Aku sekarang sudah menjadi Kesatria Naga Atau dragon slayer Teman-teman ya Dengan armor yang kuat Kita bisa menantang dragon lagi nanti Agar kita bisa mendapatkan dragon scale Dan merubah semua item kita menjadi Item dragon So karena ini udah lumayan panjang banget Aku udah grinding-grinding Dari awal sampai akhir Mencari Elytra lagi Mencari Mending Dan akhirnya aku mendapatkan Netherite juga So jadi teman-teman Mungkin kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggalin like Comment dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian Karena itu sangat membantuku Dalam mengembangkan channel ini Dan juga mengembangkan video-video Baru ke depannya Jadi teman-teman Mungkin cukup sekian Dan sampai jumpa di video Atau di live streaming Selanjutnya Dadah Aduh-aduh Kumpul jatuh Dadah teman-teman Bye-bye See you next time Bye Bye